SET! Wah, apa nih? Sape-nya mana? Halo Sobat Komplit, balik lagi di channel official Komplit Seluler. Channel terbaik, terlengkap, dan berkualitas. Setelah kemarin kita nge-unboxing dan review Samsung Galaxy A21s, kali ini kedatangan Xiaomi Redmi Note 9 tanpa embel-embel Pro ya. Xiaomi Redmi Note sendiri, kalau gue pribadi, punya pengalaman itu pernah pake Redmi Note 3 sama 5. 5 itu paling fenomenal, apalagi saat itu dilawan sama Asus Transformers Pro M1. Worth it banget di harganya, sampai langka gitu. Namun seri-seri selanjutnya, ya ada yang turun, ada yang naik popularitasnya, sampai akhirnya ada Redmi Note 9. Kali ini kita mau nge-unboxing-nya, dan mulai aja. Jadi ini adalah Xiaomi Redmi Note 9. Bukan Redmi Note 9 Pro ya, karena itu ini. Next time, mungkin kita bisa unboxing dan review. Pastiin Redmi Note 9 yang kalian beli itu ada tulisan garansi resmi Xiaomi. Di sini ada Kami buatan Indonesia. Ini versi yang 6GB RAM dan 128GB ROM. Di bawahnya kosong, atasnya juga kosong, kanannya Redmi Note 9. Samping kirinya juga sama. Nah ini di belakangnya. Dibuat di Indonesia. Dual SIM, dual standby, dan dia juga 4G-nya udah di FDD dan TDD ya. Jadi bisa pake smartphone, WSDMA, GSM. Lalu kameranya 48MP, baterainya 5000mAh. Dengan fast charging 18W. 6,53 Full HD+, dot display. Dan dia udah pake Corning Gorilla Glass 5. Yang menghebohkan, Mediatek Helio G85. High performance Helio G85. Sudah 12nm. High efficiency processor. Beda dengan Note 9 Pro ya. Yang dia itu pake Snapdragon 720G. Untuk beberapa pecinta Xiaomi, biasanya ngincernya SOC atau prosesor Snapdragon ya. Kali ini Xiaomi menghebohkan dengan keluarin Mediatek di seri Redmi Note. Walaupun pernah juga di Redmi Note 2 ya. Cuman gak masuk resmi Indonesia. Ini warnanya Midnight Grey. Cet. Oke. Wah, apa nih? Ada surat. Dari country directornya Xiaomi Indonesia. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Wah, Mi Fans nih. Bangga banget ya kalau dapet beginian. Wah, apanya mana? Belum lah. Oke, ini dalemnya SIM Ejector ya. Lalu ini kitab. Panduan pengguna. Dapet softcase. Wah, softcase-nya hitam cuy. Jarang-jarang ya. Ini dia, HP-nya. Warna Midnight Blue. Kalau gak salah, Pocophone F1 ini ada ya. Warna kayak gini. Birunya biru tua gitu. Yang paling terlihat nih memang kameranya sangat unik dan berbeda. Siap. Ini IMEI. Kita buka. Redmi. Gradasi warnanya kalau kena cahaya tuh bagus ya. Berkilau gitu. Walaupun dia bukan kayak Samsung A21s yang kemarin. Pelangi. 48MP. Nah, ini kabel data. Gak ada tuh salah-salah nyolok kayak micro USB. Lalu ini adaptor charging-nya. Seperti biasa, pastinya tidak ada apa-apa lagi ya. Earphone juga gak ada. Terakhir yang gue tahu, itu yang ada bawaan earphonenya. Telepon-nya Mi A2 Lite. Oke, ini adalah tampilan awal dari Xiaomi Redmi Note 9. Seperti biasa, MIUI-nya ini bener-bener khas ya. Icon kotak-kotaknya. Tema default-nya ini. Redmi Note 9, MIUI Global. ROM-nya. Android-nya 10. Pets keamanan Android-nya di tanggal 1 bulan 4 2020. Penyimpanannya 128GB. Dia itu free-nya. Tersedianya di 109,65GB. Jadi, 128GB ini gak full karena kan kemakan sistem. Lalu, free-ram-nya. Ini dari 6GB. Itu dia sisa 3,9GB ya. Jadi, dalam keadaan gak ada aplikasi apapun dan baru nyala. Ini juga udah dikasih anti-gores. Bukan tempered glass ya ini. Karena bukan kaca dan gak tebal. Tapi, lumayan lah ya. Oke, ini lubang Type-C-nya. Ini earphone jack, mic, dan speaker. Lalu, di samping kanan ada tombol power. Volume bawah, volume atas. Lalu, di atas ini ada ciriha Xiaomi. Masih dipertahankan di Redmi Note 9 ini. Ear Blaster. Jadi, bisa matiin AC atau TV cafe ya. Atau bisa juga untuk pamer ke temen karena kebanyakan Xiaomi yang punya fitur ini. Ini juga mic. Lalu, kiri dia ada SIM ejector. Kita lihat dulu. Hybrid atau triple slot. Triple ya. Nah, ini yang fitur 48MP-nya. Di kondisi cahaya yang gak begitu terang. Agak remang-remang. Ini bisa dibilang keren ya. Penasaran ini sama case hitamnya. Kita cobain ya. Uh, gambarnya lagi apa tuh? Rimau. Wah, keren cuy. Ini maco banget sih. Punch hole-nya sendiri ini di pojok kiri atas ya. Lalu ini ada... Earpiece-nya. Pembaruan nih. Oh, keamanan di Juni 2020. Xiaomi sendiri cukup rajin ya untuk update software-nya. Ya. Itu aja unboxing kali ini. Selebihnya. Yang lebih lengkap pastinya. Itu ada di video review. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Biar kita semangat untuk buat video-video selanjutnya. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar apa yang mau kalian tanyain tentang Redmi Note 9 ini. Biar bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dibahas di video review. Oke.